Informasi pertama pemirsa, satu dari dua pelaku perampokan dengan modus pecah kaca berhasil ditangkap pihak kepolisian sektor Marusebo, Kabupaten Moro Jambi yang dibantu puluhan warga di jalan raya Moro Jambi menuju wilayah Kabupaten Tanju Jambung Timur. Warga Moro Jambi memergoki dua pelaku aksi perampokan dengan modus pecah kaca mobil, seorang nasabah yang baru saja mengambil uang ratusan juta rupiah dari salah satu bank di wilayah kota Jambi. Untuk mengalihkan perhatian warga, uang milik korban tersebut dibuang pelaku dan berhamburan di jalan raya serta diselamatkan warga setempat. Korban perampokan tersebut diduga telah dibuntuti pelaku sejak keluar dari bank. Sehingga saat korban istirahat untuk makan siang di wilayah Desa Baru, Moro Jambi. Saat korban lengah, pelaku langsung memecahkan kaca mobil dan berusaha kabur dengan sepeda motor. Satu dari dua pelaku perampokan tersebut berhasil dibekuk warga bersama pihak kepolisian dari sektor Marosepo, Moro Jambi. Pelaku atas nama Suwandi, 40 tahun, warga Kabupaten Ogan Komring Ilir, Sumatera Selatan. Di hadapan polisi, pelaku mengaku terpaksa melakukan perampokan untuk beropat. Selain itu, pelaku juga mengaku telah melakukan kejahatan perampokan di dua tempat berbeda, di antaranya di kota Jambi dan di wilayah Moro Jambi. Saat korban mengambil uang di salah satu bank di kota Jambi, pelaku saat itu berpura-pura menjadi nasabah juga. Disitulah ada yang mengintai nasabah yang mengambil uang. Pada saat itu korban kebetulan mengambil uang sebanyak 250 juta. Setelah mengambil uang, korban mau pulang, kemudian dibundukkan oleh pelaku. Sesampai di wilayah kita di Desa Baru, korban berhenti itu makan di salah satu rumah makan di Desa Baru. Di saat itulah uang daripada korban ini ditaruh di bawah jog. Kemudian korban makan. Pada saat korban makan, pelaku beraksi. Kebetulan korban melihat aksi pelaku, memang sudah dari awal korban mencurigai pelaku ini mepet terus pada saat dibang. Disitulah terlihat rampok. Pada saat terlihat rampok, kebetulan anggota kita di situ dan ikut melakukan pembantu, melakukan menangkap daripada pelaku tersebut. Dan saat ini pelaku berhasil diamankan ke posek tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku perampokan terancam pasal 365 KUHP-1 tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman 12 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!